Kami itu maksudnya aku dan tim, tim Ayat Ayat Cinta itu sama dia tuh gak suka. Taunya pas dia ngeliat kita makin deket, kok makin deket? Sedangkan saat itu Mas Hanung Buddha gitu kan. Terus umurnya bedanya jauh banget sama aku 13 tahun. Beda banget sama gue sekarang. Gue akan bikin dia ngejar-ngejar gue lo liat ya. Gue akan bikin dia ngejar-ngejar gue lo liat ya. Dek, liat flash care rock n'roll saya gak? Oh iya pak, tunggu saya ambil. Ambil ini ya, makasih Dek. Cuka. Makasih ya Dek ya. Benidian ya, fresh care rock n'roll. Cepet. Sayang. Hah sayang. Kamu lagi ngapain? Ih mau ngerok sayang. Kok gak pake koin sih? Ini udah ada kerokannya sayang. Kamu payah banget sih, gak tau. Ini tuh udah ada kerokannya, ini fresh care rock n'roll. Oh ya ampun, ini keren banget ya. Iya. Nah kamu liat ya, ujungnya bulet, full, jadinya gak perlu pake koin lagi. Iya bener loh, ini kayak koin, lucu banget. Ya udah kalau gitu sih nih, aku aja yang ngerokin kamu. Itu baris yang paling sayang, Mas Wem. Bisa ayah bos. Emang pengen aja bos. Yang kencangan dikit ya, gak apa-apa yang. Oke bos. Aduh, yang merah dong, biar merah nih. Itu udah merah, kamu masuk lagi beneran ini. Serius ya? Terus, yang kencang yang. Terus. Aduh, enak banget sayang. Fresh care tuh ya, angetnya pas banget. Terus, seger aroma minyak kai putih dan eucalyptus. Yang dikombinasikan dengan manfaat minyak anginnya itu. Yang bikin angetnya berasa dan tahan lama. Udah gitu, fresh care rock n'roll kai putih ini. Udah terjamin kualitasnya karena udah mendapatkan penghargaan top brand. Dan udah ada sertifikat halal dari MOI-nya loh. Dan yang terpenting, harus ada teman aku. Ada Agnes-nya. Ini ngaku-ngaku. Dan yang enaknya tuh fresh care itu praktis banget. Coba liat ya. Karena fresh care rock n'roll ini bisa buat ngerok juga. Dan ngerol di mana-mana. Jadi, ini bisa di-roll di mana-mana. Oh. Eh, tapi setahu aku yang kalau nggak salah fresh care rock n'roll ini ada varian lebih panas deh. Iya, iya. Bener-bener. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, kalau suka yang panas, kalian bisa pakai fresh care rock n'roll yang varian hot. Panasnya mantap buat ngerol. Gimana ya? Udah enakan belum? Lumayan sayang. Enak ya? Tapi sering-sering ya. Kayaknya aku juga pengen deh. Aku nggak nggak pusing. Aku juga kalau misalnya pusing-pusing gitu, cocoknya cuma pakai fresh care doang. Hmm, wangin enak banget. Oke, Assalamualaikum. Iya, Mas Hanung. Assalamualaikum. Seinnya lama nih, Jogja Jakarta. Alhamdulillah. Semoga ya sampai akhir aman. Amin ya. Kalau ngelek-lek dikit ya udah mau diapain ya. Nggak ketemu soalnya. Dia bagus loh kena cahaya matahari. Cantik ya. Di luar soalnya. Eh, by the way, udah sembuh ya, Mas? Udah deh. Alhamdulillah. Berapa hari, Mas? 5 hari. Jadi berapa? Berapa lama ini ya? Islamahnya? Islamahnya 10 hari. 11 hari? 11 hari ya. Ya, Alhamdulillah. Bismillah ya. Nggak ada yang kenal lagi ya. Insya Allah. Amin. Kamu kenapa bisa kenal lagi sih? Waktu itu kenapa? Aku... Orang S1 di S2. Covid-nya. Iya, aku S2. Enggak, tapi kan kita juga dua kali kena ya. Aku deng, aku dua kali kena. Hah? Dua kali juga? Dua kali, yang pertama kali sama kamu. Oh, yang dulu belum ada Covid-nya. Kita ngerasa itu Covid-nya. Oh, yang semuanya sakit ya tuh ya? Iya. Jadi kita hari ini bahas soal apa nih? Enggak, aku mau bahas tentang pernikahan. Karena orang kan banyak yang enggak tahu nih dulunya itu Mas Hanung sama Ia itu ketemunya itu seperti apa. Ya kan? Kok mau merhatiakan aku serius banget sih? Terus? Apa? Gimana? Masa begini? Kamu lagi ngomong? Masih? Terus... Tuh, kok kangen ya sama Ia? Terus... Duh, udah. Freak. Jadi, awal ketemunya Mas Hanung sama Ia itu di film atau bukan? Salah ya? Enggak beda jauh lah sama kalian. Oh, di ini juga ya? Waktu lagi syuting ya? Lagi syuting kan? Iya kan? Pas syuting, pas syuting. Enggak, sih pas syuting mana enggak ngapa-ngapa? Iya, mau mau ngapain? Enggak, bukan. Bukan kemudian lirik-lirikan, bukan terus kemudian... Wah, aku benci banget pas syuting sama dia. Dan biasanya kalau misalnya chinlock gitu kan? Berarti kan misalnya berangkat syuting bareng, terus pulang syuting bareng gitu kan? Itu kalau terus di tempat syuting ngobrol, ketemu ngobrol, habis jadi take selesai misalnya, atau lagi persiapan nge-set kan? Terus ya, ngobrol, upgrade gitu kan? Ini enggak ada. Enggak ada sama sekali. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang ketemunya ayat-ayat cinta, kenal di ayat-ayat cinta. Kenalnya itu di ayat-ayat cinta, tapi setelah itu... Berujung cinta? Iya, posisinya itu justru kami, kami itu maksudnya aku dan tim, tim ayat-ayat cinta itu sama dia itu enggak suka. Kenapa tuh? Karena masuknya dia ke tim ayat-ayat cinta itu maksa. Maksa? Maksa, maksa untuk main. Maksa untuk main. Tadinya tuh pertama karena... Apa ya waktu itu pokoknya Pak Manoj, Pak Manoj sebagai producer, itu pokoknya meminta agar Saskia bisa masuk ikut main. Oke. Enggak apa-apa. Namanya juga producer kan. Producer kan memang punya privilege untuk bisa memberikan... Pemain, calon pemainnya tuh harus di tangan producer karena dia punya kepentingan untuk jualan apa segala macam. Akhirnya kita pilihkan dia main. Dia karena melihat mukanya Saskia sangat Sunda, ya kan? Sangat Jawa lah. Itu kan? Eh, kalau sangat Jawa. Sangat Indonesia. Sangat Indonesia. Maka kita plotkan dia jadi nurul waktu itu. Yang waktu itu dimainkan oleh Melanie Putria. Jadi nurul. Tapi Melanie Putria udah reading. Oh. Udah kita pilih dan udah reading lah intinya gitu kan. Nah, tiba-tiba yang waktu itu yang belum dapet itu peran Aisyah. Itu. Nah, terus tiba-tiba manajemennya dia itu langsung memotret dia pakai cadar. Terus sampai ini, apa namanya, memprovose kita itu Saskia itu ada keturunan Jerman gitu loh. Aisyah itu kan, apa namanya, Indo-Jerman gitu kan. Saskia itu keturunan Jerman apa-apa. Pusing gitu kan. Ya itu, pokoknya maksa. Harus, mau gak mau, harus main. Nah, usut punya usut, ternyata yang meminta Pak Din Samsudin. Oh. Kok bisa? Pada waktu itu ketua pepa mamah dia. Nah, itu ternyata gak tau, gak tau gimana sih. Kok bisa Pak Din yang minta? Pepa mamah dia itu meminta. Pokoknya heboh banget. Jadi gini, inilah, ini kerjaan seorang ibu ya. Kalau ibu udah punya mau, mamahku tuh emang maksimal banget. Jadi, ceritanya aku suka buku ayat-ayat cinta. Suka baca gitu kan. Wah, ini keren gitu kan. Terus akhirnya denger ayat-ayat cinta mau filmin. Mama. Ya, ayat-ayat cinta mau di filmin. Oh, yaudah oke. Mau casting aja gitu kan. Eh, gareng. Aku bahkan gak kepikiran mau casting gitu. Karena, honestly, dulu kalau shooting-shooting tuh yang ikut aja. Mamah bilang, ya ada shooting A, shooting B yang ikut aja. Belum-belum yang karena emang keinginan sendiri gitu kan. Udah aja, pokoknya tiba-tiba si mama bilang, ayo ya harus foto pake cadar, ayo ya kamu casting, kamu ini segala macem yaudah. Oh, ini mama yang ngotot. Kotot gitu kan. Jadi, pokoknya gini, mamahku tuh punya prinsip kalau gak ada yang gak bisa gue dapetin. Masya Allah. Gitu, pokoknya apa juga gue lakuin. Dan aku tuh gak polos-polos aja sampe akhirnya aku syuting Ete Cinta jadi si Nora. Pas syuting dateng ke lokasi, kok dari mulai reading semua orang kayak musuhin gue gitu kan. Kenapa dateng ke lokasi, biasanya kan kita ke lokasi kan kayak namanya pemain kan disambut, diajak ngobrol, apa segala macem. Ini aku dateng ke lokasi suasananya gak enak. Mas Sandu gak mau nyapa, orang casting mukanya kayak bete, seluruh pru tuh ngadepin aku tuh kayak gak suka gitu. Dan gue kan kayak polos-polos aja gitu kan, gak tau kenapa dateng, nih orang kenapa kayak gak ada yang suka sama gue. Dan aku purely gak tau apa-apa. Nah, kebetulan saat itu tuh Nora tuh emang karakternya itu orang yang dibully. Orang yang gak punya temen, orang yang sendirian. Jadi aku pikir dalam hati kayak, biarin lo semua ngejutekin gue, gak suka sama gue, buat gue itu justru ngebantu gue untuk masuk karakter. Jadi tiap aku masuk ke lokasi Ete Cinta, itu kayak di Ospek hari pertama, kita masuk SMP, SMA gitu. Aku kayak, ini apa-apaannya gue syuting kok gak nyaman banget. Bahkan pemain lain karena krunya kayaknya udah musuhin, aku ke pemain lain pun jadi gak masuk gitu kan. Aku jaga jarak, jadinya langsung insecure. Aku cuma ya sebas-sebas itu aja sama yang lain gitu kan. Pokoknya ngerasa syuting berasa kayak dibully. Gak tau kenapa. Cuman, aku gak mau menyelesaikan masalah itu karena aku pikir, oh ini menguntungkan aku nih. Karena karakterku kan seperti orang yang sendirian, apa segala macem. Cuman hari terakhir syuting, karena udah hari terakhir kan, udah saatnya kayak gue harus menyelesaikan. Karena aku orangnya juga sebenernya bukan yang, kalau ada masalah diem aja. Pasti aku selesaikan, aku cari masalahnya kenapa. Hari terakhir syuting, aku panggil Mas Anung. Aku bilang, kamu nih ada masalah apa ya sama saya ya? Kenapa? Kan dia kayak selamat ya, udah selesai syuting hari terakhir. Terus aku nanya, kamu ada masalah apa? Ya ada masalah apa, saya selama syuting disini, sepanjang saya syuting, ini adalah lokasi paling gak nyaman. Kalian semua membuat suasana gak enak. Dan saya gak tau itu kenapa. Karena nih hari terakhir syuting, saya pengen selesai masalahnya. Baru dia cerita, kamu tuh main disini kayak maksa, kayak ngotot mau main. Semua orang nyuruh, ada Pak Din Samsudin, ada Yusuf Mansur, ada A.A.Gim. Ya Allah! Jadi mamahku bikin surat, bikin surat ternyata. Terus disini gini, kami minta Saskia, karena Saskia pake jilbab untuk main di Ata Cinta. Karena ini filmnya film Islam, ngubungin Kang Abik. Terus minta tanda tangan dari, di surat itu katanya Mas Sandung, ada tanda tangan semua Ustadz. Ada tanda tangan, wah itu kalau salah. Gue denger gue yang malu ya. Itu kalau tau dari awal caranya seperti itu. Gak akan pernah mau dateng ke lokasi syuting kayak, mau ngapain gitu kan. Mau ngapain, gak gitu juga gitu kan buat main film. Dan saat itu kan aku juga udah main, udah ada para pencari Tuhan. Dari yang masih udah deket, maksudnya kalau saat itu aku pun belum main film sama sekali. Atau sinetron, belum terkenal, obsesi, pengen jadi artis, kulakuin oke lah. Tapi saat itu ya kalau ke Tanah Abang juga orang udah jualan jilbab Zaskia Mekanya. Gue udah gak harus banget main di film itu buat terkenal atau buat apa gitu kan. Ya itulah, dari situ kita baru ngobrol ya. Baru ngobrol. Tapi ya di hari terakhir syuting. Ya Masya Allah. Dan pada saat itu, pada saat itu, apa ya. Cuma dia, pemain yang berani nanya. Berani nanya maksudnya? Berani nanya yang... Bapak tau kan galaknya kalau di lokasi kan? Galaknya. Aku pernah main jadi salah satu. Karena peranian nanya berani untuk ngomong apa adanya gitu loh. Kadang-kadang biasanya kalau di lokasi itu gak nyaman apa segala macam, udah. Bahasa Dubai, apa gitu biasa bahasa-bahasa Dubai, yaudah ya gitu kan. Tapi dia enggak gitu. Jadi dia ngomong. Dia tanya bahkan itu kan. Pertanyaannya tuh masih, pokoknya lokasi dimana itu tepat bertanya tuh aku masih ingat sampai sekarang dimana. Ya kan terus ekspresinya dia tuh seperti apa tuh masih ingat waktu itu. Ya kan jadi dia nanya Mas Hanung, saya mau nanya kenapa. Kenapa. Berani banget sih ya. Banyaknya gitu. Kenapa. Dan nanya ada masalah apa. Kamu ada masalah apa. Produksi ini ada masalah apa dengan saya. Tapi by the way, kan tadi udah dengan sikap Ia yang bilang sama Mas Hanung. Oke aku pengen ini kenapa sih orang pada sebel sama aku, bla 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 segala macam. Setelah itu kan Ia dikasih tau sama Mas Hanung. Mas Hanung terbuka akhirnya sama Ia. Nah setelah itu seperti apa, kan selalu sebelum-sebelum lah nih. Satu sama lain. Eh enggak setelah itu malah akrab ya. Setelah itu malah. Kalau aku sih malah. Malah itu anaspek, dia akan akrab. Terus. Karena pada saat itu Ayat Ayat Cinta harus berpromo di majelis taklim. Maka salah satu majelis taklim yang harus dikunjungi adalah majelis taklimnya Bang Bin Samsudin. Oh oke. Tapi kan disitu ya ketemu lagi sama Saskia lagi. Ketemu lagi sama ibunya. Mulai dari situ lah ya. Ya dari situ. Terus yang bikin iya dulu deh. Yang bikin akhirnya iya kan. Maksudnya umur berapa ya? Berapa ya? 19 ya. 19 dong. Iya. Masya Allah. 3 dong. Ya 20 lah. Masya Allah ya. Ya maksudnya yang kepikiran kayak klik. Oke deh aku mau nikah deh sama Mas Andung. Dulu pernah backstreet kan? Backstreet karena. Sebenernya bukan backstreet ya. Karena backstreet ya. Backstreet. Pokoknya setelah. Tadinya itu hubungan aku sama Saskia akrab sama ibunya akrab. Tapi ternyata ketahuan. Ketahuan bahwa aku punya mau. Ketahuan aku punya mau bahwa aku kepengen. Kepengen dalam dalam dan aku tuh kepengen serius. Iya tadinya sih baik-baik aja. Cuman karena kan aku ada deket sama A, sama B, sama C gitu kan. Maksudnya deket sama yang lain yang mungkin lebih seumuran. Bukan pernah nikah. Tadinya Mama ngeliat Mas Andung ya biasa aja kayak. Kayak teman film, sutradara apa gitu kan. Taunya pas dia ngeliat kita makin deket. Kok makin deket? Sedangkan kan saat itu Mas Andung duda gitu kan. Terus umurnya bedanya jauh banget sama aku 13 tahun. Kok tiba-tiba malah makin berdekat ke Mas Andung yaudah akhirnya Mama ngasih benteng. Gak boleh deket sama Mas Andung. Terus kalau ditanya apa yang ngebikin akhirnya aku deket sama Mas Andung. Jujur ada perasaan pengen bales dendam awalnya. Terus ada perasaan gak terima selama lo udah ngebuat gue gak nyaman selama 2 bulan gitu kan. Tetep aja ada perasaan sebel dan aku tuh dulu berjanji. Aku syuting kan ditemenin sama sepupu ku. Aku bilang sama sepupu ku. Teh liat ya nih suatu saat gue akan ngebuat dia beda banget sama gue sekarang. Gue akan bikin dia ngejar-ngejar gue lo liat ya. Gue akan bikin dia ngejar-ngejar gue lo liat ya. Itu sungka yang aku ucapkan ketika pas syuting gitu. Dia bodas kan dia beda sama gue, dia gak suka sama gue. Tapi gue liat gue akan ngebalik semua situasi ini nanti. Kalau udah kelar syuting. Terus dia nanya kenapa gak sekarang? Enggak. Kalau sekarang ini mau bantu untuk peran gue gitu kan. Emang iya memang beda. Pas kelar syuting dia ulang tahun. Aku kirimin kue. Terus aku kasih perhatian. Aku deketin aku apa gitu. Pas udah selesai masalahnya aku deketin. Terus pas dia udah mendekat, aku mundur. Jadi awalnya juga ada pengen perasaan bales dendam. Mas Anu tau gak sih dengan apa yang dia ini tau? Sebenarnya memang itu hal biasa. Sejujurnya itu hal biasa. Cuma waktu itu ada Fajar Nubros. Ini Fajar Nubros yang biangnya semuanya itu adalah Fajar Nubros. Kenapa dia? Dia sebenarnya tau ada permainan ya. Dia tau tau dia memainkan itu? Tau, tau. Memainkan itu tau. Tapi Fajar Nubros, Mas ini wah ini apa? Mas Manasi ini? Lagi. Ya kapan lagi pacaran sama bintang. Kedua sulim lagi gitu kan. Apa sih? Apa sih? Pokoknya intinya mas Anu lagi galau. Lagi galau. Terus aku bermain-main dengan itu. Karena saat itu aku juga lagi deket sama orang gitu. Bahkan. Aduh. Iya sulim banget ya. Aku syuting Ete Cinta tuh bahkan ditemenin sama ada saat itu lagi deket lah gitu kan. Lagi deket. Deketnya juga serius gitu kan. Jadi saat itu emang awalnya tuh abis ngomong sama Mas Anu. Lo ada masalah apa semua sama gue? Habis itu aku mau mempermainkan balikin situasi. Pengen bikin dia balik jadi naksir sama aku yang dari gak suka gitu kan. Habis itu yaudah. Med tinggal gitu. Kayak. Udah ya selesai. Satu sama nih kita gitu. Emang aku dulu agak. Ya mungkin masih abg. Masih pikirannya pokoknya. Badung lah pokoknya pengen gue bikin bales dendam aja. Terus ujung-ujungnya kamu bisa jatuh cinta gimana akhirnya? Siapa? Ujung-ujungnya iya. Akhirnya malah ianya yang suka. Usahanya sih usahanya luar biasa. Karena selama dua tahun. Selama dua tahun tuh kita tuh gak ada yang kayak kita pacaran ya. Kita berdua apa segala macem. Enggak gitu. Aku jalan sama orang lain. Terus dianya tuh gak pernah putus asa. Itu yang luar biasa gitu. Jadi selama dua tahun udah kayak mepet terus. Sedangkan kayak udah, udah, udah gitu kan. Udah kok udah sesuai gitu kan. Tapi mepet terus dan ya semua perjuangannya sih paling sungguh-sungguh dan paling luar biasa sih. Ere luluh, Masya Allah. Dua tahun ya? Dua tahun ya? Dua tahun. Tapi memang masalahnya itu apa ya? Jadi, Saskia itu bukan tipe aku. Sama sekali bukan. Karena waktu itu tuh mamaku pernah bilang, Kamu masuk di dalam dunia apa ya? Entertainment. Bagaimana dunia entertainment itu bukan dunia yang kafah. Cik, gitu. Mamaku tuh bilang begitu. Kamu lihat kan dari sejak jamannya, Apa namanya? Dia bilang dari sejak jamannya, Ya, apa nyipun namanya? Yesi Prusman, Rano Karno, apa segala macem. Sampai sekarang kita yang banyak terekspos kawin cerai, apa segala macem-macem dari sisi. Dari sisi selibritis. Jadi entertainment, sorry. Bukan dari sisi entertainment. Jadi, mama tidak mau deh, Mama tidak mau kamu masuk ribat di dalam. Gitu. Terus, jadi ketika aku dapat pacar atau ya orang teman dekat yang... Makanya setelah itu aku gak pernah yang namanya di... Kan biasanya itu sutradara tuh kan sering tuh main sama pemain utama, apa gitu kan. Aku malah enggak. Aku malah enggak. Jadi itu karena itu memang kesan mamaku yang sangat kuat. Jadi aku masuk ke ruang syuting, lokasi syuting. Bagaimana aku menganggap bahwa lokasi syuting itu tempat ibadah. Jadi memang harus kuci. Gak boleh ada orang di situ-itu berlaku kotor sampai memanfaatkan jabatan sebagai sutradara. Oh ya. Itu enggak. Ting, 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 ting. Makanya aku kan kalau di lokasi kan benar-benar strength banget gitu kan. Karena memang ya aku tuh sebenarnya sangat radikal gitu. Karena memang aku menanggap itu tempat suci gitu kan. Iya, iya. Jadi yang aku butuh. Ya gitu kan. Sehingga ngeliat sastia sama sekali gak kepikiran. Betul-betul gak kepikiran. Gitu loh. Bahwa. Eh ngasih, ngasih apa namanya. Kue. Kue ulang tahun apa segala macam. Hmm oke. Ya kan. Oke. Ya mungkin karena memang. Karena memang pada saat itu memang. Ya posisi sutradara. Ayatah sutradara lagi meledak-ledaknya. Setidak-ledaknya pada saat itu enggak. Jadi biasa. Betul-betul biasa. Apalagi pada saat itu. Yang deketin aku juga banyak. Iya. Bener. Yang deketin aku juga banyak. Jadi intinya di session ini gak ada yang mau kalah. Yang satu banyak yang nyeketin. Yang satu banyak. Tapi memang poinnya tuh ada di Fajar Nugros. Fajar Nugros tuh selalu. Mana-mana sih deh. Cuma combleng ya. Nugros tuh pokoknya tengah-tengah. Nugros tuh sekarang sutradara apa ya? Dia yang paling-paling. Dia yang tau. Aku tau Fajar Nugros. Aku tau bang. Dilan dia kan? Bukan-bukan. Fajar Bustomi kan itu. Fajar Bustomi. Eh Bustam Bustomi. Iya. Kalau Nugros ya Dilan kan. Yoist Ben. Ya pokoknya dia bayangnya tengah-tengah kita dia yang ngotot. Dia yang ngotot. Dia yang narik-narik. Bukan kita. Dia narik Mas Hanung. Dia narik aku. Gitu. Ya tiba-tiba dia nyari Mas Hanung ke kantor. Ke lokasi syuting. Di dalam mobilnya dia udah nyiapin. Ada stick lah. Ada apa. Ada keranjang. Mas Hanung datangnya mobil itu udah disiapin sama Nugros. Nanti Mbak Iha ada ini-ini. Jadi dia yang ngajarin aku gimana ngetreat seorang perempuan. Masya Allah. Kemarin Saskia ngasih orti ulang tahun. Ini dikasih dong. Ini apa. Kesukaannya apa. Kasih surprise Mas. Boro-boro yang namanya. Surprise sama orang gitu kan. Ini bener-bener Fajar Nugros. Nah lama-kelamaan aku menikmati itu. Ya kan aku menikmati itu. Tapi terus pada saat itu. Kalau saya kan syuting Ayatah Cinta. Syuting Ayatah Cinta banyak sekali masalah. Ya kan. Ternyata selesai. Eh. Nggak cuma selesai. Menjadi film Box Office. Ya. Masya Allah. Pertama yang mendapatkan 3 juta penonton. Itu Ayatah Cinta. Nah saat itu juga. Aku dalam posisi langsung. Oke. Tuhan. Lo udah nunjukin semua kekuasaan lo kepada gue sekarang. Nah sekarang izinkan gue balik. Itu. Ketika aku bilang balik. Langsung aku pulang ke Jogja. Aku langsung minta maaf sama mamaku. Minta maaf sama papaku. Saat itu juga kebetulan mamaku mau kumroh. Ya kan. Nah aku akhirnya umroh. Nah disitulah perjalanan umrohku disitu. Itu adalah perjalanan betul-betul perjalanan hijrah lah. Jadi sebelum kalian semua hijrah. Wah gue udah hijrah. Jadi kontel begini udah hijrah ya. Kebayang waktu itu hijrahnya kan. Kayaknya hijrah dong. Kan disilai tempat perjalanan. Gak pukul dong. Di saat hijrah ke Mekah itu. Maka kemudian. Ada hajat. Gitu loh. Ada hajat. Hajatnya apa? Hajatnya adalah pertama soal rumah tangga. Ketika rumah tangga aku gagal. Maka kemudian aku akan. Akan berumah tangga dengan yang baik. Dan ini untuk terakhir kalinya. Aku akan begitu. Rizailah aku ya Allah. Itu di depan hajar asfad. Tapi siapapun yang kau pilihkan. Kepada aku. Aku akan terima. Gitu. Nah kok larinya kok ke dia. Jadi Masya Allah. Ini perjalanan. Ini perjalanan terus itu loh. Dia terus itu loh. Padahal dia. Padahal ketika dia. Aku datang ke temannya dia. Dia selingkuh sama siapa. Dia selingkuh sama siapa. Bukan selingkuh orang kita gak paham siapa. Dia ternyata sama sana. Sama B. Tapi. Tapi. Dia pinter berlindungnya di depan mamanya. Mamaku gak setuju atas ini semua. Padahal setuju. Jadi mamanya yang dijadiin ini. Apa namanya. Tame. Jadiin Tame. Gak siap banget sama. Mungkin sekarang udah setia kan. Masya Allah. Terus sekarang Masya Allah. Jadi Masya Allah ya perjalanannya tuh luar biasa. Luar biasa dari. Dari gak suka. Dari balas dendam. Dan kita baru tau ya perjalanan. Maksudnya perjalanan Mas Anung. Ya aku tau kan aku pernah shooting juga sama Mas Anung. Mas Anung tuh seperti apa gitu kan. Cuman kaget juga tuh yang tadi ia bilang. Maksudnya perjuangan tadi Mas Anung juga ya. Ternyata ada orang juga ya si Fajar Nugres ini ya. Yang panas-panasin terus gitu ya. Dan ya aku tau lah sosok Mas Anung seperti apa dulu ya waktu dulu. Nah. Tapi kalau aku liat sih. Dibilang berubah-berubah banget juga enggak sih ya. Dalam arti Mas Anung ya tetap Mas Anung. Dalam arti ya apa adanya. Menyampaikan apa adanya. Dan apa namanya. Aku liat juga karakternya Mas Anung gak tau ya. Ia juga seperti itu banget kan. Maksudnya. Cuek. Cuek. Dan kalau aku mau bilang apa ya dia akan bilang. Iya. Gitu. Nah kalau di dalam rumah tangga. Terkadang nih kalau aku sama Shiren. Aku sama Shiren kadang-kadang ada saatnya aku. Kayaknya gue gak bisa ngomong ini dulu deh. Dan aku tipenya malah aku yang gak ngomong. Makanya Shiren juga apa sih ada apa sih. Gak usah. Karena aku bilang kalau aku ngomong. Pasti berantem nih. Jadi aku mendingan diem dulu deh. Udah diem. Dan itu berkali-kali sampai muka aku. Kamu kenapa sih? Udah gak usah. Nanti kalau bicara pasti berantem. Jangan gak usah gitu. Nah kalau kalian kayak gimana sih. Karena kan kalau kalian tuh. Kalau di luar tuh. Apa adanya aja. Kayak iya gak suka bilang gak suka. Mas Anung juga kalau aku liat orangnya seperti itu gitu. Itu gimana kalau di dalam keluarga. Ya ngomong aja. Ngomong aja. Ngomong aja kan ini baru-baru hari. Baru-baru ini kan aku mengalami post-covid ya namanya. Post-covid itu perasaan terbuang. Aku merasakan. Aku merasakan. Iya merasakan juga. Dan ternyata Vino juga ngerasain hal yang sama. Oh sama juga ya? Ampe teleponan dia. Ampe teleponan. Ini ampe nangis loh. Aku abis sholat sunah subuh keluar. Dia lagi di bawah selimut. Di dalam selimut lagi. Aku kayak kenapa gitu. Jadi memang ada perasaan terbuang. Jadi kayak. Jadi pokoknya. Jadi gak tau ya. Mungkin ini analisa aku aja ya. Jadi pada saat terdengar kabar covid. Enggak. Dari mulai sakit aja. Dari mulai sakit. Udah aduh. Udah begitu loh. Udah aduh. Ini kena gua. Gitu kan. Satu. Yang kedua ketika mendengar. Nanti. Nanti bentar. Nah ketika. Ngeliat tesnya positif. Itu udah langsung. Kayak. Kita tuh kayak pasien lepra gitu. Karena gak bisa dijemur sih ya. Nah pusta. Jadi langsung. Wow. Pokoknya dirinya langsung. Oke. Kau kena. Oke. Akhirnya. Akhirnya gue langsung. Gue berpenyakit. Gue penyakitan ya. Gue penyakitan. Udah. Masuk. Untung ada anakku. Gitu kan. Tapi kan itu anak. Bukan temen. Bukan apa. Sementara anakku kan. Bertiga. Iya kan. Iya kan. Dan umurnya hampir sama. Deketan. Dan ada temennya. Maksudnya ada Siva. Siva itu kan bukan kakak. Tapi kan bisa dibilang sahabat kan. Temen kan. Jadi seumur gitu. Ada temen buat sharing. Mereka main roblox bareng. Nah gue kan gak ada. Jadi. Sendirian gitu. Apalagi. Setelah anak-anak dinyatakan negatif. Aku kan sendiri. Aduh. Iya. Aku sendiri. Gitu kan. Udah. Nah. Meskipun Saskia ngasih perhatian. Apa segala macam. Tapi kan gak sentuhan. Iya. Iya kan. Itu. Jadi kayak. Aduh. Udah. Itu kan. Nah setelah dinyatakan negatif. Itu gak serta-merta. Terus kemudian. Plong. Negatif tuh. Enggak. Tapi ada perasaan yang. Aku ngeliat Saskia itu. Jadi. Dia jadi anti sama aku. Jadi kayak. Jadi kayak. Dia menjauh. Jadi kayak. Padahal juga enggak sih. Masuknya. Gak tau ya. Gak tau. Jadi aku merasanya. Aku ingetin pake masker. Dia marah-marah. Ingetin pake masker. Sensitif kali ya. Sensitif ya. Sensitif. Disuruh ngasih. Dingasih vitamin. Disuruh minum vitamin. Kenapa aku harus minum ini terus. Jadi dia mikir aku takutan sama dia. Yaudah akhirnya. Dia diam. Yaudah akhirnya kita ngobrol ya. Enggak. Jadi. Setelah tiga hari. Jadi aku melihat dia. Aku melihat dia. Itu menjauh. Sementara dia melihat aku. Itu tuh bawaannya gak enak. Iya. Oh. Yaudah aku ngomong sama dia. Ngomongnya itu. Kamu ngapain sih? Menjauh dari aku. Kadang udah tau ya. Kadang udah tau. Kamu ngapain? Kejauh. Kamu gini. Kamu gini. Wah. Yaudah. Dia juga. Ya. Dia juga menjawab. Gue ngapain. Gue ngapain. Akhirnya udah pecah disitu. Orang dia. Orang dia sholat sendiri aja. Aku merasa ditinggalkan. Jadi aku nangis. Aku nangis pada saat. Oh. Ya Allah. Mungkin dia udah sholat subuh. Iya. Orang sunah subuh kan tau ya. Selalu disukain. Ya. Pokoknya itu. Pokoknya sunahnya aja. Iya. Sensi. Sensian pasti. Sensi. Sensi. Sensi banget. Jadi nangis. Begitu. Gini. Kenapa. Mungkin kalau cowok itu boleh menangis. Atau ada culture. Bahwa cowok itu. Kayak perempuan. Gitu loh. Kayak perempuan kan nangis boleh-boleh aja doang. Bebas gitu loh. Perempuan tuh nangis tuh bebas gitu loh. Sementara kalau cowok kan mau nangis kan gak mungkin kan. Tengsin banget kan. Tengsin banget cowok gitu kan. Mungkin kalau seandainya cowok itu diperbolehkan menangis. Seudah perempuan menangis. Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Jadi ketika aku merasa kesepian apa segala mantap. Mungkin aku pasti akan nangis. Tapi kan karena pendidikan patrilineal patriarkiku kan kuat sekali. Anak pertama Jawa Islam pula. Iya kan. Arizal lu kau omona ala Nisa kan gitu. Laki-laki adalah pelindungnya perempuan gitu. Nah itu. Jawa pula gitu kan anak pertama gitu kan. Jadi orang tuaku itu mendidik bagaimana laki-laki itu harus kuat gitu kan. Padahal kan laki-laki itu kan makhluk paling lemah seluruh. Makhluknya Allah itu kan paling lemah adalah laki-laki gitu kan. Tapi kenapa laki-laki gak boleh nangis kan. Itu masalahnya. Jadi perempuan itu adalah yang kuat paling kuat. Menurut aku ya perempuan itu adalah makhluk yang paling kuat. Tentunya dia hide, melahirkan, menyusui. Itu kalau coba ditimpahkan ke laki-laki itu kan. Mewek semewek-meweknya itu pasti laki-laki itu kan. Nah tapi masalahnya laki-laki itu gak boleh menangis. Sehingga jadinya itu marah. Jadi ketika aku marah gitu atau aku cengkel apa sebenarnya aku lagi sedih. Nah itu yang terjadi kemarin itu. Jadi butuh perhatian, butuh gitu tuh. Tapi enggak, enggak. Maksudnya memang yang dirasakan sama Mas Hanum aku juga ngerasain. Maksudnya tapi aku enggak sampai nangis sih ya. Maksudnya Shiren kayak enggak ngirim makanan waktu yang kedua ya mas ya. Itu kan udah di rumah. Kalau di rumah sakit kan, di rumah sakit itu kan beda kan kita. Tapi waktu di rumah kayak Shiren lupa kasih makan buah-buahan waktu itu kalau enggak salah. Itu aku ngerasa yang kok bahasanya lo kok gak perhatiin sama gue sih. Perhati banget karena. Jadi lo gak mau perhatiin sih. Maksudnya dia kan aku dengar dia juga main sama anak-anak gitu kan gitu. Jadi perasaan, gila gue gak diperhatiin lo. Gue seluruh ngerasain gue gitu. Saya, dia kena covid yang kedua, kero hate. Sasi banget. Sasi banget. Kok makanan belum sampai? Gue bilang ya kan gue lagi ngerusin anak buah. Maksudnya kenapa makanan belum sampai sih ini. Terus makanannya kok ini sih, kok ini. Jadi kayak sebenarnya biar ada komunikasi sebenarnya. Jadi kayak. Jadi gue sendiri, gue sendiri di kamar. Lo main sama anak, gue liat dari jendela. Gue liat ya Allah, enak banget ya. Jadi covid ini ke mental ya sebenarnya. Tapi kena banget. Kena banget sih. Kena banget. Nah maksudnya mungkin itu yang gak pernah dibahas sama orang, sama dokter. Covid itu selalu masalahnya adalah kesehatan fisik lah. Masalahnya fisik. Jadi ada gejala A, gejala B. Ini apa sih halaman, tapi tidak pernah berbicara soal psikologis. Orang yang kena covid apa segala macamnya itu. Dan itu ya buat aku itu lebih berat ya. Gak sih sama-sama beratnya juga sih. Cuma masalahnya sama-sama. Maksudnya itu mustinya harus dibahas. Iya, dibahas juga. Karena pengaruhnya besar banget. Iya banget. Pengaruhnya besar. Tapi enangnya waktu aku di rumah sakit malah ya. Waktu aku di rumah sakit aku ngerasa ini sih. Benar-benar sendiri. Karena kan gak ada yang lain kan. Jadi aku teleponin sama siren, ngeliat mana anak. Aku nangis gitu. Udah gitu dia sempat selesai di rumah sakit. Terus pulang ke... Waktu itu isolasi di rumah. Tapi kan beda rumah kan. Udah sempat negatif. Jadi kayak udah prepare mau pulang. Udah prepare mau pulang. Terus positif lagi. Sudah kayak maju, bro. Gimana ya. Karena kan testnya kita. Kalau kita testnya dua kali. Test swab PCR itu dua kali. Jadi yang pertama negatif. Nah waktu yang kedua. Udah siap-siap persiapan. Mau balik ke rumah kan gitu. Test lagi. Mas positif. Hah? Positif? Gue gak kemana-mana loh. Gue cuman di rumah loh. Gak kemana-mana gue. Gitu kan. Wah disitu. Aduh ya Allah. Tapi aku coba selalu berusaha untuk mengambil hikmah kan. Berarti memang belum waktunya aku ketemu sama keluarga gitu. Jadi ambil hikmah. Selalu mencoba belajar ke situ aja. Setiap ada kejadian yang aku gak suka. Pasti ada hikmah yang paling terbaik buat aku nih. Apa ya? Selalu aku coba jalanin ke situ. Kalau gak stress. Sebulan. Hampir sebulan gak ketemu loh. Aduh. Lihat siret aja pingin. Aduh. Udah kayak gimana gitu. Gak berusaha. Bahaya kan gitu. Dia pulang gue takut kayak gitu. Udah ya tolong. Tolong yang nonton bukan semua Raniqa. Oke. Balik ke Mas Sandung kan jadi ngomongin kita. Mas Sandung sama Maira ya. Dari awal pernah kepikiran gak? Punya anak banyak. Yang akhirnya anaknya lima. Lalu abis satu udah ya. Abis dua udah ya. Abis tiga udah ya. Gitu terus ya. Iya. Cuma masalahnya kan dia memang gak bisa pakai kontrasepsi. Whatever lah. Pake spiral gitu. Gak nyaman. Iya. Pernahin kalau pakai spiral sakit kan? Pernah pendarahan juga. Jadi udah gak mau pakai lagi. Terus Mas Sandung sempet mikirin. Karena aku gak nyaman dengan KB-nya. Akhirnya dia pikir. Aku aja deh yang mau di steril. Kata dia gitu kan. Serius dia berpikir begitu. Iya. Aku sempet berpikir begitu. Cuma kan kalau misalnya aku yang di steril terus terjadi apa-apa. Terus ternyata gak bisa berdiri tegak bagaimana. Makanya di steril Mas Sandung aku jadi Mas Sandung. Kayak kucing. Enggak maksudnya kita kan harus mikir gini juga mas. Ketika di steril. Udah Udah gue tau otaknya gimana. Diam-diam kamu. Astagfirullahalem. Bukan. Aku tau otak kamu mau kemana. Kalau istri yang meninggal. Dia mau nikah lagi. Udah. Udah panjang. Udah. Terus. Enggak tapi pikiranku juga. Wah nanti malah gue nya yang bakal jadi bandel. Apa segala macam. Apa segala macam. Kan jadi begitu. Jadi udah lah. Enggak deh. Moga-moga dia juga gak bandel sih. Tapi bodoh amat kalau dia bandel. Udah urusannya sama Allah aja lah. Enggak lah. Iya. Masya Allah. Iya tuh Masya Allah loh. Gitu-gitu ya Masya Allah. Maksudnya cuek bebek kayak gitu. Tapi ngurusin anaknya. Tapi dia. Iya sih maksudnya. Itu hal yang di luar dugaan. Jadi itu kalau di film tuh ada namanya twist. Plot twist. Plot twist. Itu tuh Saskia. Jadi. Dia juga kaget kok. Bener-bener pada saat. Karena mama ku bilang. Mama ku bilang begini. Karena pada saat aku menikah sama kau. Mau berjuang selama 2 tahun. Untuk dapetin Saskia. Wah bawaanku itu. Kayak. Bawaanku itu pokoknya merana lah. Masih sering curhat mama-mama ya. Enggak. Hah. Merana. Iya. Enggak. Mama ngeliat. Mama ngeliat. Dari ketika aku pulang ke Jogja. Kok mukanya gak seger apa segala macam. Terus sampai kemudian. Mama ku cempat bilang bahwa. Nak. Udah ya. Gitu. Udah ya. Kamu bukan kesana. Dia bilang gitu. Kan mama pernah bilang. Jangan sama artis. Jangan sama artis. Gitu. Gitu kan. Iya ma. Iya. Tapi kemudian. Kemudian. Mama ku malah kaget. Beberapa bulan kemudian. Mama ku malah. Aku telfon terus. Ma. Ke Jakarta ya. Ngapain lamaran. Kubrak. Masya Allah ya. Tapi iya yang Mas Anung harus tau juga. Mas Anung harus tau juga kalau iya bagaimanapun secuek-cueknya iya. Kalau waktu kita diberiman ya. Itu tuh kalau cerita ya. Eh Mas Anung ini. Mas Anung ini. Maksudnya dalam arti yang aku tangkap adalah. Iya itu walaupun cuek. Tapi dia sangat mencoba untuk mengikuti suami. Gitu loh. Banget. Nah jadi dari situ aja sebenarnya ya. Ya kita tau kan kalau misal seorang istri itu ya. Selain tak kepada Allah. Tak kepada suami kan. Nah itu aku dari situ aja mulai. Nah itu enggak terlihat. Pada saat pacaran enggak terlihat. Iya enggak terlihat dong Mas. Aku enggak mau enggak terlihat. Sampai kan kita kan selalu punya pemikiran ya. Pasti pemikiran itu kan pemikiran awam lah. Apa namanya. Rumah tangga bisa dilihat dari pada saat pacarannya seperti apa. Kan gitu toh. Iya kan. Kalau pacarannya itu pada saat pacaran itu cuek. Maka kemudian nanti pada saat di rumah tangga pasti akan cuekan gitu lah. Ya. Oh ternyata beda banget gitu ya pas nikah. Ternyata beda. Jadi aku kan mengalami apa ya. Traumatik pada saat rumah pernikahan kan. Jadi aku takut. Jadi pada saat. Jadi kayak kita tuh sempat putus. Sekali tuh sempat udah. Sempat terjadi tuh. Udah gitu kan. Dan pada saat kejadian itu. Aku betul-betul hatiku tuh bener-betul kayak. Dicopot gitu loh. Bener-bener kayak dicopot kayak. Bahkan. Bahkan ngeliat fotonya Saskia lagi di. Di bebe tuh kan biasanya kalau udah. Kalau putus tuh kan terus dibuang-buangin gitu kan. Tapi kan ngeliat tuh. Ini bebenya dibuang? Enggak ada rasa. Kayak enggak ada rasa. Bener. Enggak ada rasa. Apa enggak ada rasa? Terusnya enggak ada rasa ini. Oh yaudah. Jadi betul tuh kalau. Ada satu ayat yang bilang. Kalau ketika kamu. Janganlah benci. Sebenci-bencinya. Janganlah cinta secinta-cintanya. Maka kamu akan berbalik. Itu betul-betul loh. Kejadian di situ. Jadi kayak dibukakan. Dideketin lagi aku sama ayat lagi gitu kan. Kayak gitu-gitu lah pokoknya. Jadi terus. Bener-bener kosong. Jadi bener-bener. Saya tuh oke. Nah saya tuh kan aku masih sama Nugros kan. Oke Gros. Kita mau bikin film apa lagi sekarang. Jadi bener-bener gak ngurusin hati. Gak ngurusin cinta apa segala macam. Jadi bener-bener lupa sama sesuai pada saat itu. Ya kan. Nah tiba-tiba. Dia datang. Itu. Datang terus. Ayo kita nikah. Oh malah iya. Gitu. Iya. Iya lupa lo semua ceritanya. Kamu datang. Kamu datang. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Pada saat ngilang tuh kamu kemana aku gak tau. Dan aku gak peduli pada saat itu. Dia lupa. Dia lupa. Dan. Gak tau gak aku diputusnya dimana? Didepan Citos. Jadi naik mobil. Pada saat nganterin syuting ya. Nanti nganterin syuting di daerah Bintaro pulang. Terus kemudian di perjalanan itu. Saat saya bilang. Oke. Cukup sampai disini. Gitu. Yaudah. Kalau memang cukup sampai disini yaudah. Kenapa pada saat itu. Kenapa mengutuskan untuk putus tuh. Kenapa sih? Ya. Karena dia mau balik sama itu. Yayangnya dia yang dibobong. Aduh. Sakit. Itu sakit. Seseorang lah ya. Seseorang. Iya. Aku tau. Aku lupa. Dia mau ke sana. Kayaknya mau ke sana. Gak tau ya. Aku gak tau. Oh iya lupa. Gitu. Nah terus. Karena yang sana udah ngejar. Mau nikah juga. Mau nikahin dia juga soalnya. Bingung memilih ya. Ya akhirnya terus. Yaudah. Nah saat itu. Udah. Turun keluar dari mobilnya Saskia. Ya kan. Terus. Sopirku dateng. Desaku. Apa namanya. Aku naik mobil. Nah disitu dalam keadaan. Udah. Hilang. Ininya perasaan tuh. Hilang semuanya. Gak hilang. Nah. Dua hari kalau gak salah. Ngilang. Pokoknya kita gak ada kontak apa. Sekala macam. Akhirnya terus dia. SMS. Ngapain ya SMS. Akhirnya SMS. Ajak ketemuan. Akhirnya temen aku jemput. Di rumah. Tapi perasaanku udah gak mau berharap lagi apa. Sekala macam. Akhirnya terus. Udah. Yuk kita mau kemana. Mau nikah. Aku siap. Masha'al. Dia bilang mau nikah. Udah nih. Hambatan satu-satunya adalah orang tua. Baru selain kita ngerasain. Ini hambatan yang terbesar. Adalah orang tua. Tapi alhamdulillah udah ngelewatin itu. Dan ternyata. Maksudnya kita tuh gak pernah tau ya. Jodoh kita tuh. Gimana. Dari mulai benci. Terus akhirnya. Dua tahun. Terus akhirnya putus. Terus akhirnya nikah. Intinya padahal sih. Kita gak boleh benci sama seseorang. Itu berlebihan. Kayak dulu aku benci banget sama misu. Dan inget banget. Di lokasih syuting aku bilang. Lo ya. Kasih yang jadi istri lo nanti. Gue jadi istrinya. Jadi kayak. Jadi kayak gak boleh benci sama orang. Itu berlebihan. Karena kita gak pernah tau kan. In the future kita sama siapa. Gitu kan. Jadi kayak malu. Iya sih dulu ya. Karena hal-hal sepilih-pilih sih ya. Cuma. Ya berantemnya juga gara-gara. Maksudnya. Karena dia kan udah kontrak ya. Karena dia masih sekolah. Jadi kontraknya jam 12 itu harus pulang. Dan aku tuh selalu ngerasa. Gak boleh ada yang dispesialkan. Di dalam set produksi. Semua tuh harus sama. Semua tuh harus sama. Gak boleh ada yang spesial. Kan gue masih SMA Mas. Aku tuh ngerasa. Kalau aku pulang jam 5. Eh maksudnya. Bahasanya ya. Ada pemain lain. Yang mungkin jam 1. Dan dia bukan pemerintah utama. Gak ada masalah. Kalau dia memang secara sin. Dia duluan gitu loh. Nah aku jam 5. Pulang juga gak masalah. Maksudnya aku. Tiba-tiba kita bisa. Eh tunggu ya. Kita ambil siren dulu. Kita ambil siren. Ini scene siapa? Itu. Itu aku. Aduh. Itu sering berantem sama dia tuh. Berantem banget. Berantem. Udah deh. Jadi ya. Tapi lama-lama. Aku coba untuk. Ya udahlah. Udah capek udah. Kayak ini berantem terus lama-lama. Dan kita kan selalu scene berdua ya. Iya. Scene-nya berdua. Eh susah. Kita hasilnya berantem. Tapi scene-nya harus romantis. Itu enek banget loh. Tersiksa banget. Aduh. Kita berantemnya parah ya. Parah. 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 Kita itu bener-bener deket. Itu season terakhir. Iya. Selama itu ya temenan. Cuma lebih sering berantem ya. Jadi kayak. Bosan kali ya. Kayak gak ada cewek lain. Gak ada cowok lain. Di lokasi syuting kali ya. Lima tahun kan. Lima tahun. Lima tahun. Lima tahun. Lima tahun. Kita kan seribu tujuh episode persis. Lima tahun. Dan lokasinya syutingnya kita kan tiga tim. Nah satu tim itu memang khusus buat kita berdua. Bertiga sama Dinda. Sama Dinda. Yang sering kita berdua gitu kan. Ada Dinda juga. Ada yang lain juga gitu. Jadi ya. Komunikasinya gitu. Dan dunia kita kan umurnya kan beda ya mas. Udah ini yang ceritain sama kita kenapa sih. Ini kan tentang mas anjur. Iya. 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 Tapi gak beda jauh dong. Bener-erarti sama aja dong. Beda. Dia pokoknya enak sama temen-temen gue tuh anak mobil. Gue anak mobil. Jadi mobil jess gue gue mau di. Dia benci banget ya. Karena gue masuk. Gue emang gue alay sih dulu. Jadi gue masuk. Kalau kasih syuting. Duduk. Duduk. Jadi dia kesel sama gue. Ya lucunya. Kalau beda. Mas Landung sama Iya berapa beda umurnya? 13. 13. Jauh banget ya sebenernya. Iya karena menunjuk. Kami 7 dan aku 7 tahun aja pernah satu momen itu main sama temen-temennya yang masih SMA. Terus waktu dia bercanda-bercanda ketawa aku gak ngerti itu bercanda apa. Aku perang-perang ketawa. Aku perang-perang ketawa. Biar mencairkan suasana juga. Biar baur gitu ya. Ketawa-ketawa. Dalam hati. Ini apa ya? Bercandanya. Enggak. Mas Landung gimana? Mas. 13 tahun kan jauh. Iya. Insya Allah. Terus sama. Pokoknya dia ngeladenin temenku pas belum nikah. Abis nikah udah baik. Karena dia setelah nikah temennya semua pada nikah semua. Oh iya. Biasanya kalau udah nikah. Ya biasa udah mengurusi keluarga masing-masing pasti sih. Seru ya masya Allah ya. Oke. Kamu ada pertanyaan terakhir. Mas Hanung. Keistimewaan apa? Yang ada di sosoknya Iyak. Sekarang yang Mas Hanung bersyukur banget punya istri kayak Iyak gitu. Iyak mau senyum kok. Kalau bisa disampein gitu. Dia sholat lima waktu sampai. Wah. Luar biasa. Sampai sunat. Apa? Sholat sunah segala macem. Terus. Ya itu. Itu yang buat aku. Apa ya. Buat aku jadi cermin gitu. Jadi cermin kalau sampai. Enggak. Kok gue nya sebagai imam kok malah gak kayak gitu. Ngajarin ngaji. Sampai Jogja. Bukannya. Aku lebih suku. Enggak tau lebih. Aku kaget aja dia tiba-tiba ngaji jam 12 siang. Jam 12 siang ngaji sama anak-anak. Biasanya ngaji kan habis maghrib. Ini kan jam 12 siang ngaji. Gitu kan. Ya Allah. Gitu. Jadi ya. Ya itu selalu mengingatkan. Mengingatkan. Mengingatkan diri. Itu sih sebetulnya. Yang luar biasa. Dan jadi ibu yang baik ya. Buat lima anak. Enam malah. Iya. Mungkin karena lima anak gitu kan. Jadi udah gak bisa kemana-mana lagi. Coba ngaji Mas Atu gitu kan. Nah men. Satu lagi berarti iya sekarang. Iya tuh mas. Tapi iya tuh sering banget ngebanggain Mas Hanung depan kita. Kita loh. Iya. Iya. Iya loh. Tampak disadari kayak Mas Hanung. Tapi kan. Maksudnya beberapa tahun belakang ini. Mas Hanung itu lebih mendalami agama lagi kan. Dengan ibadah. Dan itu dia happy-nya. Masya Allah loh. Cerita sama kita. Bang kayaknya itu. Kayak misalnya. Eh Mas Hanung hafalannya tambah loh. Sekarang udah surat Al-Ghoshia. Serius beneran mas? Beneran. Udah Al-Ghoshia itu. Udah dari dulu aku. Udah dari dulu. Cuman kan mungkin. Karena dipake aja. Gak pernah dipake kan. Iya. Tapi maksudnya dengan Mas Hanung. Mau roja'ah segala macem. Iya tuh seneng. Seneng. Dan cerita. Kalau cerita sama kita. Berarti kan ada sesuatu yang. Eh tau gak tau gak. Bisa kayak gitu gitu. Masya Allah. Terus. Kalau iya gimana. Maksudnya misalnya lo kasih tau ke Mas Hanung gitu. Yang paling spesial buat Iya. Sebagai Mas Hanung. Sebagai suami Iya. Yang pasti. Nikah tuh gak seperti yang dibayangan aku. Kalau apalagi nikah sama orang Jawa gitu kan. Terus aku sempet deket sama Arab juga gitu kan. Sempet ngebayangin. Dulu tuh di training dulu sama dia tuh dimasukin ke kepala aku. Kalau istri tuh harus A, B, C. Bagiannya ini urusannya ini gitu kan. Terus nikah juga akhirnya sama Jawa. Aku pikir kan. Sama orang Jawa kan kita harus ngeladenin. Harus apa. Tapi Mas Hanung bener-bener menempatkan. Yang namanya istri sama suami tuh sama. Apa yang kita kerjakan tuh gak ada. Ini partnya istri. Ini partnya suami. Gak ada sama sekali gitu. Dan Mas Hanung gak pernah ada tuntutan dari hal-hal yang aku gak bisa. Terus aku gak bisa dan aku gak suka. Mas Hanung menuntut aku untuk melakukan itu. Gak gitu. Jadi dia bener-bener menerima aku ya apa adanya aja. Apa yang aku, apa yang aku gak suka, apa yang aku gak bisa. Dia yang isi disitu. Jadi ngerasa bener-bener pernikahan ini bener-bener seimbang. Gak ada siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih ini. Jadi bener-bener ngerasa apa ya. Jadi gak ada persaingan disini. Gak ada siapa yang harus lebih didengar. Jadi aku ngerasa punya tempat banget gitu. Jadi nyaman aja. Nyaman. Itu kata kuncinya. Nyaman. Dan Masya Allah Mas Hanung waktu aku ke Jogja. Anaknya deket banget loh Mas Hanung. Iya Masya Allah. Oke Mas Hanung. Iya makasih banyak. Makasih mas. Makasih banyak waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu satu jam ini gak kerasa ya. Satu setengah jam. Satu setengah jam ya? Baru setengah jam. Baru setengah jam. Baru setengah jam. Makasih ya maafin gak ganggu. Kayak banyak banget sebenarnya. Kayak aku ngerasa aku udah deket sama dia. Tapi kayak gue gak tau apa-apa. Ada suatu hubungan Mas Hanung. Oh iya. Karena mungkin ketemunya gak pas udah married kali ya. Jadi kan kita. Dan kita tuh pertengahan kita gak pernah kepo masalah suami istri masing-masing ya. Kita tuh kayak gak pernah nanyain masalah yang terkenal banget gitu. Kalau emang teman kita gak mau cerita. Yaudah kalau cerita baru kita terima. Thank you. Thank you Mas Hanung. Makasih Mas Hanung. Iya. Tampak-tampak kita jalan-jalan barang depan Citos waktu Mas Hanung putus ya. Jangan dong. Jangan. Jangan. Lebih baik kita ke Jogja. Ke Mama K yang baru restorannya baru buka. Ya ditunggu ya. Sukses ya. Makasih ya. Makasih ya. Jalan sensi lagi ya. Assalamualaikum. 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 Sampai jumpa dengan kondisi seperti ini. Kita lagi pepek-pegangan. Kondisi seperti ini. Jadi kita akan bayi zoom-bayi zoom aja. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit gangguan-gangguan. Nge-lag. Ataupun secara gambar ya. Secara gambar juga. Agak gak sebagus kalau kamera kan. Iya bener. Insya Allah semoga setiap ya kita ngobrol sama temen-temen yang punya pasangan ya intinya ya. Suami istri. Itu bener-bener ada inspirasi-inspirasi untuk keluarga kita juga ya. Amin. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton.